Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel Catur Gilan Sabi 991 Oke guys Kali ini Gue mau Menjelaskan banyak banget yang bertanya Mengenai video konten Youtube saya yang sebelumnya Yang adegan yang Saya Seolah-olah mati Ini Perkenalkan guys ini namanya Adek Suci Dia yang dimodel di video clip Saya yang di Konten sebelumnya Nah kalau mau ingin jelas Siapa adek suci ini Ya silahkan dijelaskan Jadi Kami ingin cuman Buat konten Youtube Ya betul Kayak iseng-iseng berharian Oh iya Ini juga Kami buat konten itu Sebenarnya Buat seseorang yang Udah pernah ninggalin Bang topik Jadi penasaran Kenapa Bisa ninggalin gitu Bukannya itu juga Cuma Kesalahpahaman aja Mungkin Baiknya Cuma denger Dan salah satu pihak aja Tanpa dengerin jelasannya Dari bang topik Sendiri gitu Padahal bang topik ini Orang yang baik Setahu saya gitu Karena Saya akhir-akhir ini Sering kumpul sama dia Jadi saya tahu Ya orangnya Seperti apa gitu Dia baik Orangnya Ya sih Sebenarnya Ada seseorang yang Jujur sampai Detik ini Gak ada Cewek lain yang bisa Menggantikan dia Di hati Di hati saya Sampai Gimana ya Sampai Tiap hari Aku selalu Mikirkan dia Tapi Ya Begitulah Pertanyaan saya Kenapa Gak bisa Gak bisa Di hati saya Cuma ada Dia Satu-satunya Wanita Di dunia ini Oh Jadi gak perlu Demang sih Kalau ada Satu-satu Ya Dan harusnya Sih Begitu Sebagai Lelaki Setia Ya Saya Tipe Cowok yang Setia Cuma Terkadang Selalu Di Dispelekan Dispelekan Ya Begitulah Salah satu Contohnya Apa Gimana ya Jadi Pengorbanan Saya selama ini Ke dia Dia seperti Tidak pernah Menganggap Apapun Yang selama ini Yang telah Saya Korbankan Apapun Permintaan Dia Selalu Saya Turuti Apapun Itu Bahkan Untuk Nyawa pun Saya rela Demi dia Sakit Dalam ya Jumur 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 Memang Memang Sulit Melukakan Orang Yang Masih Cinta Cinta Apalagi Dengan Saya Apalagi Melasakan Cuma Bedanya Di Saya Itu Jelek Saya Itu Begini Saya Itu Bisa Cinta Sedalam Dalam Tapi Saya Enggak Bodoh Meskipun Bodoh Tapi Enggak Bang Maksudnya Masih Bisa Berpikir Contohnya Kayak Gini Dia Itu Ajak Kutus Aku Otomatis Aku Sebagai Caya Masih Penyarga Diri Gak Mungkin Masa Aku Mau Nangis Nangis Ke Dia Gak Mungkin Kayak Aku Mau Ngomong Jangan Atau Nangan Dia Sedangkan Hubungan Itu Terletak Dan Ditegang Oleh Lelaki Kalau Jika Pun Harus Terus Suami Isri Itu Kan Lebih Susah Juga Benar Benar Cuman Kalau Yang Memutuskan Lelaki Yaudah Mau Kamu Mau Kamu Tetap Nyantau Ke Dia Kamu Pegang Dia Kan Gak Bisa Juga Ya Benar Makanya Dari Itu Aku Sadar Diri Terus Aku Mencantai Dia Tapi Aku Juga Masih Berharap Dia Balik Tapi Aku Enggak Mau Hubung Dia Sama Dia Yang Mutusin Aku Sebagai Cewek Masih Punya Harga Jiri Sayang Jadi Begitu Ya Cuma Gimana Ya Terkadang Kita Sudah Tulus Sayang Mencintai Seseorang Tetap Yang Dianya Itu Kayak Menganggap Sepele Semoga Di video Kali ini Kalian Bisa Jelas Kalian Bisa Jelas Bahwa Ini Hanya Partner Youtube Sayang Saya Sama Dia Tidak Ada Hubungan Apa-Apa Ya Cuma Sekedar Konten Semang-semang Aja Jadi Di hati Dan Di pikiran Saya Hanya Untuk Inisial Es 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 Sering Minum Di pikir Jalan Bukan Jadi Aku Harap Yang dulu Kita Ada Masalah Itu Hanya Kesalahpahaman Saja Sampai Detik Ini Aku Masih Tangan Lindu Sama Kamu Apalagi Minuman Kesukaan Es Boba Teh Bucuk Masih Goreng Oh Aku Suka Anak Juga Iya Jadi Harap Harap Kamu Bisa Kembali Sama Tangan 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 Lihat Senyuman Tangan Kamu Jambak Rambut Aku Karena Kamu Paling Sering Jambak Rambut Aku Amin Semoga Aku Ciket Kembali Amin Karena Bagaimanapun Kita Itu Memang Perlu Kualifikasi Atas Kejadian Karena Yang Terlihat Itu Belum Cintu Yang Sebenarnya Karena Saya Pun Rasai Sendiri Saya Itu Juga Kecuting Di Bu Becer Dan Itu Konten Saya Akui Lebih Kedewasa Tapi Namanya Kita Shooting Kita Harus Profesional Ibaratnya Itu Juga Ada BTS Jadi Orang Tahu Yang Sebenarnya Itu Kejadian Sebenarnya Yang Sebenarnya Yang Namanya Dibuat Yang Namanya Itu GTS Atau Mentahan Videonya Jadi Yang Kalian Lihat Sesuai Apa Yang Perjari Yang Dipikirkan Ya Misalnya Kamu Megang Mona Mantapnya Itu Kelihatan Megang Situ Tapi Sebenarnya Enggak Megang Situ Seolah Olah Situ Dibuat Makanya Lagi Adakan Adanya BTS